Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muda jumpa lagi dengan saya Afin Masyuri Dalam channel hebat berguna Nah pada Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Dengan kalian semuanya yang seluruhnya ya Yang berada dalam dunia maya Bukan dunia alam gaib ya Bagaimana cara membuat Tombol subscribe plus loncengnya Notifikasi itu agar supaya Video kita nanti Ditekan subscribe nya Oleh para viewer teman teman Terkadang kalau kita ga memunculkan Ini viewernya itu lupa Nah sebenarnya ini caranya sangat mudah Sekali teman teman tapi kita kalau ga belajar Juga ga ngerti ya Seperti ini nih Sudah sampe sampe ngelamu Loh kamu laki Nah itu teman teman ya Nongol dengan sendirinya Oleh sebab itu langsung saja Lihat sekidat kita simak yoo Nah teman teman Oke langkah pertama yang harus kalian lakukan Silahkan ini barangnya di download Apa itu barangnya? Barangnya adalah Animasi subscribe dan lonceng Jangan lupa green screen Ataupun layar hijau Kalian bisa mendapatkannya Bisa di google Ataupun di youtube Silahkan ketik dan itu bisa kalian download Apabila nanti dalam prosesnya Kalian ga bisa download Atau masuknya tidak dalam galeri hp kalian Ada cara lagi Tapi caranya pada tutorial selanjutnya Selalu ikuti channel ini ya Cara yang kedua Setelah kalian mendapatkan green screen nya Silahkan kalian masuk pada aplikasi Can Master kalian Ya langsung kita berada di halaman awal Can Master Medianya dicari Oke Cari film atau video yang akan kita edit Nah ini saya mengambil contoh video saya sendiri ya teman teman Oke Audionya saya kecilkan Biar tidak mengganggu Oke Saya gerak-gerak ini ya Setelah ini kalian cari layer nya teman teman Ya di layer ada media juga Masuk ke dalamnya Cari file subscribe Ya yang kita simpan tadi itu Lantas tekan Dan keluar seperti itu ya Kita bisa membesar dan mengecilkan Ukurannya Nah ini yang paling penting itu adalah Chrome Chroma Key Ya ini dia kuncinya teman teman ya Enable ataupun Disable Chroma Key nya kalian Disable kan Nanti secara otomatis Layar hijaunya akan hilang teman teman Ya Chroma Key Itu yang gambar orang berdiri itu loh Oke Kalau udah saya enable kan Maka secara otomatis Green screen ataupun layar hijaunya Akan hilang sendiri Tinggal tulisan subscribe itu teman teman Mudah ya Nah seperti itu Itu saya membesarkan Saya mengecilkan Nanti posisinya terserah kita Mau kita taruh dimana ya Ini Chroma Key juga bisa kita atur ya Untuk kejelasan Intinya Ataupun background nya Itu saya otomatis sendiri Kalian bisa otomatis langsung ya Ketika megang Aplikasinya Nah ketika saya disable Nanti hijaunya keluar lagi Nah itu Inti daripada menghilangkan layar hijaunya Itu adalah pada Chroma Key Ataupun kunci Chroma teman teman Ya Nah inilah Inti daripada tutorial ini Saya ingin memperkenalkan Chroma Key Pada aplikasi KN Master Untuk Belajar tombol subscribe Gimana teman teman Sudah ditonton videonya Mudah kan dimahami Oke Selamat mencoba Untuk Memunculkan Tombol subscribe Mudah-mudahan bermanfaat Video ini Dan jangan lupa Selalu dukung channel ini ya Hebat berguna Dengan cara Menekan Subscribe Pulsu loncengnya Agar kalian selalu Mendapatkan informasi Yang paling update Dari channel Yang sangat bumbastis ini Doa kita bersama Mudah-mudahan kita Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh